Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah ilazi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang menelam seperti saat sekarang ini Untuk memperpendek kata mukodima langsung saja saya masuk pada judul pidato saya Itu adalah Pancasila Pancasila Mendengar istilah tersebut yang terbayang dalam otak kita adalah peraturan yang dianak oleh warga Indonesia sebagai pedoman hidup Apa itu pedoman hidup? Pedoman hidup adalah sebuah peraturan yang selalu menjadi pacuan warga, negara, dan pemimpinnya untuk menyalankan pemerintahan Sekarang, apakah kita sudah benar-benar menerapkan kehidupan berpancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Kehidupan berpancasila tidaklah sulit Kita bisa menerapkan kehidupan bermasyarakat melalui lima sila terkandung di dalamnya Penerapan nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dilakukan di mana saja Dari lingkungan terkecil hingga ke tingkat instansi dari keluarga kemudian meningkat ke lingkungan pembelajaran selanjutnya menuju ke tingkat masyarakat yang kental akan peraturan tersirat Melalui contoh kecil saja Dalam masyarakat kita sering mengadakan sebuah musyawara untuk menemukan sebuah keputusan yang mufakat Keputusan yang mufakat bisa dicari melalui beberapa pendapat yang diajukan oleh masing-masing tokoh yang terlibat Nah, melalui kegiatan bermasyarakat tersebut Kita sudah dapat menerapkan kebijakan sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi keranaan yang dipenuhi oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawara tanpa ruakilan Walaupun kejadian ini tidak biasa di masyarakat Namun ini adalah salah satu cara kita untuk menuju pedoman hidup yang terkandung dalam setiap nilai di Pancasila Contohnya, kali ini peran murid atau siswa-siswi dalam lingkungan sekolah Sebagai siswa berpedoman Pancasila, kita harus mampu menanungkan sikap tunduk dan patut terhadap apa saja yang diberikan guru demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik Selain tunduk dan patut terhadap guru, kita juga harus tunduk dan setia menjalankan peraturan Serta menjauhi larangan yang sudah tersurat maupun tersirat dalam peraturan sekolah Dari penempatan tersebut, kita sudah mampu memberikan contoh kehidupan Pancasila dalam sila ke-2 yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Dari ke-2 contoh tadi, dapat disimpulkan bahwa melaksanakan kehidupan berpancasila tidaklah sulit dan terkadang itu terjadi tanpa kita sadari Kehidupan berpacu pada Pancasila terkadang masih menjadi sisi tersebut dalam jaman maju seperti sekarang ini Sekaligus menjadikan kita ragu untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita masyarakat Indonesia yang menghadap Pancasila sebagai peramanan hidup bermasyarakat Oleh karena itu, jangan pernah ragu bahkan malu untuk melakukan kehidupan bermasyarakat yang menghadap Pancasila sebagai pacuannya Apa yang akan terjadi pada bangsa ini jika semua masyarakat di Indonesia tidak mampu menunjukkan jiwa berpancasila yang notabene adalah tujuan masyarakatnya untuk melaksanakan pemerintahnya Apabila ada salah kata, sikap, maupun perbuatan yang saya lakukan dalam memberikan sepatah dua patah kata tadi, saya minta maaf Sekian, saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih